Intro Inilah Hilda Ayur Hamawati Di tengah kesibukannya bertugas sebagai Petugas Satuan Polisi Pong Praja Kabupaten Ponerogo Anggota Satpol PP Cantik ini Juga membuka usaha Warung Makan Bok Su Di Jalan Suramenggolo, Kelurahan Bangun Sari Kecamatan Kabupaten Ponerogo Aneka macam sajian babat goreng Lengkap dengan nasi panas Lalapan dan sambal Tentu membuat siapapun tergoda Sebab perpaduan nasi hangat Dengan lauk yang enak Berhasil menggoyang lidah penikmatnya Perempuan 28 tahun ini Mengaku ia awalnya Pecinta kuliner Kecintaan terhadap makanan Akhirnya mencetuskan ide Membuka warung Sugobabat Sejak satu tahun terakhir Warung Hilda ini Selalu mempunyai pegemar Setiap hari tak kurang Seratus hingga Seratus lima puluh porsi Lagu terjual Tak hanya berjualan Ia juga tak lupa Untuk bersedekah Bagi pelanggan yang Berbuka puasa Hari Senin dan Kamis Ia gratiskan Kalau paling favorit Menurutnya apa Tentunya babat Dan andalan disini Juga ada ayam laos Mbak Mungkin banyak orang yang Belum tahu Tapi itu termasuk Beselernya di kita Usahanya sejak kapan Mbak? Kurang lebih satu tahun Tahun ini ya? Dalam satu tahun itu Sebulannya biasanya Habis berapa Anggung Pak? Kurang lebih Sekitar 100 porsi Perhari Perhari ya? Rame-rame nya Saat apa Mbak? Malam minggu dan hari minggu Kalau malam minggu sama Hari minggu sampai berapa? 150 Di hari Jumat itu Namanya jamah Jumat berkah Dari Bokcu Paketnya sebesar 7 ribu aja Itu sudah lengkap Dengan nasi Lele Dan tempe Adalah lapannya juga Dan Alhamdulillah Selama ini kami konsisten Kurang lebih bisa 100 porsi Setiap hari Jumat Dan itu dibagikan Ke semua pati asuhan Masjid Atau Jika ada info Yang membutuhkan Kita akan bersek Ini sudah kali kedua Mas Kasih Tadi pesen apa aja tadi? Tadi pesen nasi paru Ada nasi babat Ada nasi pisau Atau susu Rasanya gimana Pak? Rasanya enak Sambelnya juga pedas Parunya juga enak Digoreng Terus sama darah lapang Jadi kan yang jual kan Pake seragam salwa PP Pak ya? Iya Sempat kaget gak sih? Iya kaget juga Pak Petugas disini Ternyata pas saya tanya-tanya Ternyata pemilik Ibu satu orang anak ini Menjual menu makanan Dengan harga yang terjangkau Yakni 10.000 rupiah Perporsinya Selain menu jeruan Yang beraneka ragam Juga ada berbagai Pilihan sambal Seperti sambal bajak Sambal ijo Sambal korek Dan sambal mata Ega Patria JTV Ponroko Sambal ternyata pemilik Pampir 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 Pampir